Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburai Juwa yang akan bertarung dalam pemilu kada tanggal 9 Desember mendatang berkomitmen untuk tetap menjaga rasa persaudaraan, tidak menjelekan satu dengan yang lain, serta berkomitmen untuk melaksanakan pemilu kada dengan mengikuti protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19 agar Saburai Juwa tetap sehat dan demi terciptanya pemilu kada damai. Hal itu diikrarkan ketiga calon bupati dan wakil bupati Saburai Juwa masing-masing paket Niko Demusrihi Heke Yohanis Uli Kale, Orient Riwukore Tobias Uli, dan Takem Rajapono Herman Hegi Rajahaba. Saat deklarasi kampenye damai dan penanda tanganan nota kesepahaman pemilu kada bebas COVID-19 di Aula Kantor KPU Saburai Juwa. Ketua KPU Saburai Juwa Kirenius Paji mengatakan hingga saat ini Saburai Juwa tercatat sudah tiga kali melaksanakan pemilu kada namun pelaksanaan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini dilaksanakan di tengah bencana non-alam sehingga setiap pasangan calon diharapkan benar-benar menjaga agar jangan sampai melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan untuk itu KPU hanya mengizinkan ada pertemuan minimal 50 orang dan maksimal 100 orang dalam setiap tahapan kampanye. Ketua Bawaslu Saburai Juwa Yudi Tagihuma mengatakan setiap pasangan calon diharapkan untuk tetap menjaga rasa persadaraan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu kada Saburai Juwa dan tetap menjadi contoh serta teladan bagi semua orang sehingga dalam berkampanye jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak baik berkampanye hitam menjelekkan pasangan yang lain apalagi menggunakan uang untuk mendapatkan dukungan sebab jika ditemukan dan terbukti maka akan diproses sesuai aturan yang ada tanpa pandang bulu. Menjaga situasi dan kondisi Saburai Juwa ini agar dalam proses pemilu khususnya di tahapan kampanye ini dia bisa berjalan secara baik menjaga situasi tetap damai aman untuk tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan Bawaslu sebagai unsur pengawas menegaskan tidak akan ada penambahan dan pengurangan satu suara pun sehingga suara rakyat dipastikan akan tercatat dengan baik serta memastikan bahwa siapapun yang nantinya terpilih benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat Deddy Laidoma, Teferi NTT melaporkan